Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rakyat Indonesia kembali lagi dengan kami di channel ekotrianto.com kali ini saya akan terbagi tutorial cara mengubah dokumen Word menjadi PDF tanpa harus menginstall aplikasi sebagai contoh disini saya mempunyai satu dokumen yang sudah saya siapkan dalam bentuk Microsoft Word kemudian dokumen ini ingin saya ubah menjadi format PDF caranya setelah dokumen Word terbuka semacam ini dan sebagainya juga diberi judul terlebih download nama dokumennya seperti di atas ini kita klik pada logo icon office di sebelah kiri untuk masing-masing office bisa jadi berbeda tetapi pada prinsipnya nanti bisa dilihat cara kerjanya kemudian pilih save as pilih PDF apabila di dalam format disini tersedia PDF ini langsung pilih PDF nah ketika sudah semacam ini save as type-nya sudah PDF kita tinggal klik publish maka secara otomatis kita sudah memiliki dokumen yang sama seperti ini dalam bentuk PDF kemudian cara yang kedua kita masih dengan menggunakan icon office kita klik kita klik kiri kemudian kita pilih save as kemudian kita pilih kalau tadi ini kita pilih PDF ini sekarang kita pilih atau format apabila pilihan ini tidak ada pilihan PDF or XPSnya tidak ada kita pilih order format other format kita klik kemudian nama file kita beri nama file kemudian penyimpanannya dimana itu juga bisa kita atur nah yang penting ini di save as type-nya ini kita ubah kalau disini Word document kita ubah klik nah sini ada bermacam-macam pilihan kita pilihan kita pilihan yang PDF klik BDF kemudian kita simpan karena tadi sudah ada satu dokumen ini kita namai dengan tanda satu agar tetap bisa disimpan sudah tersimpan cara yang ketiga kita masih dengan langkah yang hampir sama kita klik kode office kemudian kita pilih print kita pilih print seperti ketika akan mencetak tetapi di bagian ini di bagian nama printer ini ada bermacam-macam printer yang sudah terinstall di laptop ini kita pilih ya Microsoft print to BDF jadi kita seorang akan melakukan pencetakan dokumen tetapi kita sebetulnya hanya menyimpan saja dalam untuk BDF kita tetapi di sini kita klik OK ini bisa kita pilih dimana mau penyimpannya bebas kita mau kita menyimpannya dimana kita beli judul sekolah kedinasan ini adalah dua dokumen PDF yang tadi sudah saya simpan dan ini merupakan dokumen PDF yang ketiga kita klik save maka ketiga dokumen tadi sudah akan tersimpan di kita cek kita perhatikan ini adalah cara pertama tadi ini file aslinya dalam bentuk word kemudian ini dengan cara pertama ini cara kedua dan ini cara ketiga demikian rakyat Indonesia secara mudah mengubah dokumen word menjadi dokumen dalam bentuk PDF tanpa harus semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati